. Vladimir Putin, ternyata tidak pernah menebar ancaman pada perhelatan Piala Dunia 2022. Saat konflik antara Ukraina dan Rusia kian memanas, berbagai kabar hoaks kerap kali bermunculan di media. Salah satunya adalah berita yang menyebut jika Vladimir Putin mengancam gelaran Piala Dunia 2022 setelah Rusia dicoret dari daftar persetanya. Dilansir dari The Star, sebuah postingan di media sosial menjadi viral setelah menunjukkan jika Vladimir Putin tak akan membiarkan Piala Dunia 2022 dihelat tanpa Rusia. Postingan di media sosial tersebut berbunyi, Rusia akan bermain di Piala Dunia FIFA Qatar 2022 atau tidak akan ada Piala Dunia untuk dibicarakan. Namun, ternyata Putin diketahui tidak pernah berbicara demikian. Bahkan postingan tersebut berasal dari sumber yang tidak kredibel, palsu, dan menyesatkan. Memang, FIFA telah resmi mengeluarkan Rusia dari perhelatan Piala Dunia 2022 yang rencananya akan dihelat di Qatar. Namun, Rusia akan melakukan protes berlandaskan hukum sebagai bentuk respons dari keputusan sepihak FIFA tersebut. Sementara itu, Presiden Putin belum mengomentari pengusiran Rusia dari Piala Dunia sebab bukan itu prioritas pertama sang Presiden. Jika banding diterima, maka Rusia akan menghadapi Polandia pada tanggal 24 Maret dalam playoff Piala Dunia. Namun jika banding gagal, maka skorer benar-benar tidak bisa melihat skill pemain Rusia di Piala Dunia 2022. Federasi Sepak Bola Rusia, RFU, merilis tanggapan resmi dan mengajukan banding atas penangguhan yang dijatuhkan oleh FIFA dan UEFA. Dua federasi itu diketahui telah mengeluarkan tim nasional Rusia dari kompetisi internasional tanpa batas waktu serta melarang klub-klub Rusia ambil bagian dalam kompetisi Eropa. Langkah-langkah FIFA dan UEFA diterapkan setelah beberapa negara termasuk Polandia, yang akan memainkan pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia melawan Rusia akhir bulan ini di Moskow, mengumumkan akan menolak bermain melawan tim Rusia dalam keadaan apapun, bahkan jika mereka bersaing di bawah bendera netral. Ini sejalan dengan hukuman besar yang dikenakan terhadap atlet Rusia dan Belarusia setelah Komite Olimpiade Internasional, IOC, merekomendasikan larangan semua atlet dari kedua negara karena perang di Ukraina. Namun, RFU mengungkapkan bahwa mereka membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, di Swiss, menuntut pemulihan kembali tim Rusia ke kompetisi internasional dan klub, dan dengan alasan bahwa itu melanggar hak-hak pemain. Organisasi itu juga meminta ganti rugi finansial dibayarkan dan berpendapat bahwa keputusan itu dibuat menyusul tekanan dari rival olahraga Rusia. Sebagai bagian dari gugatan tunggal terhadap dua organisasi, RFU akan menuntut pemulihan semua tim nasional pria dan wanita Rusia di semua cabang sepak bola di turnamen di mana mereka ambil bagian, termasuk di babak kualifikasi Piala Dunia di Qatar, serta kompensasi kerusakan, jika ada akan dipasang. Kata RFU dalam sebuah pernyataan pada Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022.